Intro Direktur Universitas Terbuka atau UT Surabaya dan Malang mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk pada selasa 31 Januari 2023. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman UT Surabaya dengan DPW LDII Jawa Timur beberapa waktu lalu. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah Habib Ubaidah Al-Hasani dalam kesempatan itu menyatakan Pondok Pes di bawah naungan LDII itu memungkinkan menjadi sentral pelayanan UT karena memiliki fasilitas gedung dan kantor yang memadai untuk melaksanakan proses belajar-mengajar secara langsung. Halo, saya balik, saya balik, saya sudah lulus dari sini lebih termotivasi lagi. Apalagi, sasaran saya yang ada di sini adalah nanti untuk anak-anak yang sekarang sekolah di SMK dan bisa melanjutkan gantung-gantung tinggi dengan kuliah di UT ini. Demikian juga para ustad-ustadah misalnya akan terjaga juga di penandatannya UNI Pesantren Al-Ubaidah ini. Mudah-mudahan ke depannya kerjasama ini menjadi kerjasama yang manfaat dan parokah masyarakat untuk rumah. Pihak UT mendukung penuh harapan PONPES Al-Ubaidah tersebut. Menurut Direktur UT Surabaya, seperti para Mubalik-Mubalikoh bisa mengikuti proses belajar dari mana saja dan tanpa batas usia. Karena di UT diterapkan sistem belajar terbuka, siapa saja boleh mengikuti pendidikan tanpa terbatas usia, tanpa terbatas tempat tinggal, tanpa terbatas tahun hijasa, maka semua Mubalik-Mubalikoh tahun berapapun lulusannya, dia akan bisa kuliah. Kalau misalnya Mubalik-Mubalikoh memiliki kesibukan yang luar biasa, maka jam belajarnya nanti akan diatur, karena belajar mandiri di UT itu dengan mengerapkan seperti kita main Facebook atau Instagram. Sementara itu, Direktur UT Malang, Lelik Sulis Tiawati, mengatakan arah kerjasama UT dengan PONPES Al-Ubaidah adalah peningkatan kualitas SDM. Terima kasih.